Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra Sekarang kita akan lanjutkan dengan this keyword di metode context Nah, kita bisa lihat disini metode context Apa itu metode context? Metode context itu ketika sebuah fungsi dipanggil sebagai metode dari sebuah objek This refer ke objek yang mana memiliki metode tersebut Jadi, this refer ke OBJ ini yang memiliki metode tersebut Ketika fungsi dipanggil sebagai metode sebuah objek Nah, disini row function memiliki tingkat laku yang berbeda dari regular function Dan ketika itu comes to this keyword Jadi, artinya mengenai this keyword Jadi, mengenai this keyword ini row function memiliki tingkat laku yang berbeda Dibandingkan yang atasnya, regular function Nah, mereka tidak punya this binding sendiri ya Mereka tidak punya this binding sendiri ya Tapi menurunkan nilai this dari lexical context yang ada ya Dari lexical context yang ada Dalam hal ini lexical context ya mulai dari OBJ Yang mana maksudnya mereka capture disini katakan ya Yang mana artinya mereka capture, menangkap ya Menangkap nilai this dari kode sekitarnya Di mana dia didefinisikan Ya, berarti seluruhnya akan termasuk ke dalam row function Punya this Oke, jadi seperti disini kita bisa lihat Kalau kita jalankan ya objeknya OBJ.regular function Nah, kita jalankan functionnya Maka dia akan menampilkan logs ya Logs artinya menampilkan Karena isinya disini console.log ya Regular function this dan thisnya berisi ini Ya, regular function bisa dilihat mulai dari function ini Regular function Ya, tapi sebenarnya tidak dimulai dari sini ya Dia sebenarnya kalau misalkan disini ada variable Misalkan let x 10 Itu bisa masuk ke dalam sini ya Let x 10 itu bisa masuk Ya, tapi sekarang Bagaimana dengan Raw function Ya, raw function Ya, dia akan logs raw function Ya, raw function seperti disini Dis Lalu untuk disnya disini empty Kayaknya apa? Kayaknya kalau kita jalankan ini di not just ya Dia hasilnya akan seperti ini Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Dia menjalankan semuanya Semuanya termasuk Ya, kalau lihat disini Sebenarnya masih kurang jelas ya Karena Kalau dikatakan Oke, dari contoh disini Example disini semuanya termasuk Tapi kalau kita lihat regular function juga disini Tampaknya semuanya termasuk ya kan Regular functionnya juga masuk Ya, raw functionnya juga masuk Nah, lalu disini kalau dikatakan Semuanya juga masuk Ya, sama aja di kelihatannya ya Seperti regular function sebenarnya beda Memang raw function ini masuk semuanya Ya, tapi regular function itu Disnya Hanya pada scope Dia punya regular function ya Hanya pada scope dia punya regular function Oke Mungkin kita akan lihat Lebih jelas lagi ya Lebih jelas lagi di slide berikutnya Untuk contoh yang lebih jelas Nah, disini ya Diskeyword in method context example Itu contoh diskeyword dalam konteks method Nah, disini kita bisa lihat disini sangat jelas ya Disini mulai kita berikan misalkan Cons name global object Jadi ya ada global objectnya ya Contohnya global object Kita sign ke name Lalu ada pula name yang berisi hanya object ya Hanya value-nya hanya string object ya Di dalam const obj Nah, lalu gimana dengan function-function ini ya Kita bisa lihat disini bahkan ada nested object ya Artinya object di dalam object Ini Ya, nested object Object di dalam object Nah, lalu kita bisa lihat disini sangat jelas ya Kalau kita panggil regular function Ya, kita panggil regular function Yang dari obj ini Apa hasil disknya? Ya, kita bisa lihat disini hasil disk ya Regular function disk Dia mulai panggil hanya dari name object ya Bisa dilihat hanya dari name object Ya, dari scope objeknya ini Mulai dari scope objeknya ini ya Karena regular function ini berada dalam scope objek Ya Tapi kita bisa lihat ya Di dalamnya juga dipanggil di kelihatan semua Maksudnya scope-nya juga termasuk di regular function ini sendiri A raw function ya Bahkan termasuk nested object ya Termasuk ini semuanya Ya, tapi disini global object tidak termasuk Kita bisa lihat disini global object tidak termasuk Lalu bagaimana kalau kita panggil a raw function dari OBJ Nah, raw function Sorry Raw function ini dari OBJ ya Dari OBJ Dari objek OBJ langsung Raw function ya Bukan yang nested ya Bukan yang nested object ya Tapi dari objek OBJ Nah, kita bisa lihat Apa yang di-lock Yaitu Name global object Mulai dari global object Malah akan di-lock ya Jadi, kenapa seperti yang saya katakan Di slide sebelumnya Dia akan memasukkan semuanya Sebenarnya ya Konteksnya itu luas Konteksnya mulai dari global objek Dan semuanya termasuk Nah, itu bedanya Raw function dengan regular function Nah, bisa kita lihat disini Global object termasuk Regular function termasuk Terus semuanya sampai nested object Nah, lalu kita Gimana kalau kita mau manggil regular function yang di nested object Ini akan membuat Membuat kita lebih jelas ya Untuk melihat Bagaimana sih sebenarnya regular function Dan error function itu bekerja Nah, dengan nested object ini Regular function dalam nested object ini Akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih jelas Menjadi lebih clear ya Skopnya sebenarnya sampai di mana saja Nah, kita bisa lihat OBJ.nested object Dot regular function Nah, dia akan lock Nested regular function disk Yang ini ya Lalu disknya dia akan gantikan dengan regular function Ya, function Dan error function Bisa dilihat ya Kalau nested object disini Dia punya Skopnya hanya nested object Dia bahkan tidak Tidak ke parent objectnya Ya, tidak Ya, dia tidak ke outer objectnya Disini gak bisa dikatakan parent ya Sebenarnya Karena Karena kalau parent itu inherited Disini bisa dikatakan outer object ya Jadi ini outer object Ini inner object Atau nested object Nah, jadi dia gak ke outer objectnya ya Ke objek atasnya gitu Tidak Tapi di dalam nested object Ya, itu regular function punya disk scope Ya Skopnya hanya sampai di sana Nah, lalu bagaimana dengan OBJ.nested object Arrow function Arrow function ini nih Yang di dalam nested object Yang kita jalankan Yang kita call ya Hasilnya apa? Bisa kita lihat Sini locks Nested Arrow function Disk Nah, dia tetap Tetap tidak berubah Dia Skopnya mulai dari Global object ya Hingga regular function yang ini Yang di dalam constant OBJ Dan terus hingga nested object Nah, jadi bisa dilihat disini Perbedaannya sangat jelas ya Sangat jelas Dan bagaimana cara disk ini Bekerja ya Dengan scope-scopnya Nah, lalu sekarang pertanyaannya Apa kegunaannya mungkin ya Bagaimana Bagaimana praktisnya ya Bagaimana Di source code-nya ya Bagaimana kegunaannya Ketika kita melakukan programming Contoh-contohnya ya Kegunaannya lah secara langsung Kita akan lihat di Slice selanjutnya Nah, disini kita bisa lihat Mengakses object context Dalam operasi asinkronos Disini Perbedaan yang utama Antara raw function Dan regular function Ya Adalah bagaimana Mereka handle disk keyword Ya Mereka handle disk keyword ini Nah, raw function Menurunkan nilai disk Dari Serending Itu sekitar Lexical scope-nya Ketika regular function Punya Mereka punya Disk context Nah, ini bisa kita lihat disini Ini salah satu contohnya Contohnya itu Mengakses object context Di dalam asinkronos operation Ya Kita bisa lihat dengan Menggunakan function SetTimeout Ya Disini Kalau kita gunakan function Function aja Seperti disini ya Regular function Ya Maka Disk Tidak bisa refer ke OBJ Padahal dia mau Akses disk.data Data ini Milik OBJ Ya Milik OBJ Tapi kalau kita Gunakan regular function Seperti disini Tidak menggunakan Arrow function Maka disknya ini Skopnya Seperti yang kita ketahui Skopnya hanya Di dalam function ini Ya Skopnya hanya Di dalam function ini Dia tidak bisa Ke Atasnya lagi Gak bisa Ya Jadi akibatnya Disk.data Ya Elor Dia gak bisa diakses Undefined Ya hasilnya Undefined Setelah 1 second Setelah 1 second Ini 1000 Artinya 1000 Millisecond Jadi katakan disini Dalam contoh ini Menggunakan regular function Tanpa SetTimeout Dalam SetTimeout Ya Membuat Konteks yang baru Ya Buat Neo-Konteks Buat konteks yang baru Jadi ya Sehingga Disk Tidak refer ke OBJ Ya untuk Mendapatkan Behavior Yang diinginkan Itu tinggal Aku yang diinginkan Kita perlu Menggunakan Raw function Untuk membuat Disk Konteks Dari Get data Method Ya Jadi maksudnya Kita harus gunakan Raw function Disini Sehingga DC bisa akses ke data Ya sehingga Dikatakan disini To preserve Diskonteks Ya To preserve Sebenernya sih Tidak terlalu tepat juga ya Dikatakan To preserve Diskonteks Ya Kenapa Karena kalau misalkan Preserve diskonteks Itu dia Menjaga Menjaga ya Menjaga diskonteks Dari get data Method disini Ya tapi Sebenernya Kalau gunakan Raw function Itu kita sudah Lihat sebelumnya ya Bahwa dia Bahkan di luar Dari OBJ ini Itu masih termasuk Dalam konteksnya dia Ya bukan hanya Bukan hanya OBJ ini Oke Kita lanjutkan lagi Nah bisa juga Menghindari Bind function Dalam method Dengan objek konteks Ya Contoh disini Count OBJ Cont OBJ Count 0 Ya increment Ya Increment disini Functionnya Kita sign Kedalam increment Ya lalu Set interval Function Ya Disk.com plus plus Disk tidak refer Ke OBJ Nggak refer ke OBJ Disini Ya kita sudah tahu Dari slide sebelumnya Lalu console.work Disk.com juga tidak Jadi hasilnya bisa Undefined ini Nah tapi kita Tambahkan disini Dot bind Disk ya Function bind Ya Function bind Kita tambahkan Diluar dari scope Function ini Ya diluar dari scope Function Kita bisa lihat Disini scope Function udah habis Disini ya Nah lalu kita Dot bind Disk Artinya apa? Artinya Disk yang di dalam ini Ya disk yang di dalam ini Skop yang di dalam ini Ya dibind ke Disk Yang scope Function luarnya ini Jadi Skop function luar Sama dengan scope Function yang dalam Ya jadi Akibatnya apa? Akibatnya disk Dot count plus plus Ini bisa mengakses Count Bisa mengakses Count Karena disk Dari scope function Yang luar ini Ini termasuk Count Ya sehingga Hasilnya itu Satu dua tiga Dan seterusnya Setiap detik Akan di Cetak Ya ditampilkan Di layar Nah disini Dikatakan dalam Contoh ini Tanpa bind Ya regular function Di dalam set Interval Punya Discontact sendiri Ya Nggak bisa refer ke OBJ Ya Not referring to OBJ Sebenarnya Unable Unable referring to OBJ Nggak bisa refer ke OBJ Jadi menggunakan Arrow function Kalau kita ganti ini dengan Arrow function Dia otomatis Tanpa Dis lagi Eh tanpa bind Dis lagi Kita bisa Akses ke account Ya Jadi disini Dikatakan Akan secara otomatik Mengcapture Discontext Discontext Dari Metode increment Dari metode increment Dari metode ini Menghindari Kebutuhan Menghindari Penggunaan Bind Ya Kalau kita gunakan Arrow function Disini Oke Ini kegunaan Kedua Ya Itu menghindari Menggunakan Bind function Dalam metode Ya Di dalam Object context Oke Lalu Kegunaan ketiga Apa ya Kegunaan ketiga Itu Maintaining scope In nested function Ya Jadi Kita bisa Lihat disini Kalau kita gunakan Arrow function Ya Contoh Seperti disini Ya Functionnya Ini nested Nested artinya Ada function Dalam function Nah disini Outer function Function Lalu disini Inner function Inner function Menggunakan Arrow function Ya Sehingga Kalau gunakan Arrow function Maka disnya ini Disnya ini Termasuk Termasuk OBJ Ya Termasuk Menjangkau Sampai ke OBJ Ya Dia tidak Tidak Membuat New context Ya Dia tidak membuat New context Seperti menggunakan Regular function Yang mana Yang mana Hasilnya Konteksnya Hanya berada Di dalam Inner function Ya Jadi akibatnya Kalau ada Apapun juga Di dalam Ini Kita perlu Akses Keluar Kita bisa Kita bisa Akses Misalkan disini Kita tambahkan Let X Dengan 10 Itu kita bisa Tinggal Akses Dis.x Seperti itu Jadi ini bisa Maintain Menjaga Skop Dalam Nexted function Nah Seperti itu Jadi ya Kegunaannya Ini kegunaan Yang terakhir Jadi dikatakan Disini Di dalam Contoh ini Raw function Inner function Ya Menangkap Discontext Dari Outer function Ya Memungkinkan Itu untuk Mengakses OBJ Ya Oke Sekarang kita Lanjutkan lagi Dengan Dis.keyword Dalam Konteks Constructor Nah disini Constructor Konteks Dikatakan Ketika fungsi Dipanggil Dengan New.keyword Dis.refer Ke Instance Yang baru Dibuat Instance Objek Yang baru Dibuat Jadi ketika Fungsi Dipanggil Dengan New.keyword Ya New Ini Disini Ya Refer Ke Newly Create Instance Dari Object Jadi Disini Refer Ke Instance Object Yang baru Dibuat Jadi Contoh Contohnya Kita bisa Lihat Disini Contoh Dari Contoh Dari Person Fungsi Person Ini Yang kita Jadikan Object Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Kita Insantiate Kita Insantiate New Person Allies 30 Female Lalu Yang kedua New Person Bob 35 Male Lalu ketika Kita Panggil Person Person One Introduce Maka Disnya Dis Dis.name Dis.h Dan Dis.gender Masing-masing Ini Mengikat Mengikat Ke Instancenya Masing-masing Jadi Kenapa Dikatakan Dis ini Refer Ke Instance Instance Dari Sebuah Objek Yang baru Dibuat Jadi Dia Ngikat Jadi Kalau Dipanggil Person One Don't Introduce Pasti Yang Dicetak Adalah Hello My name Is Alice I'm 30 Years Old And I'm Female Nggak mungkin Dia akan Ngaco Ke Bob Atau Ketiga Lima Atau Mel Nggak mungkin Karena Dia beda Instancenya Itu Dikarenakan Oleh Dis Lalu Person Two Don't Introduce Juga Seperti Hal Yang pertama Tapi Hello My name Is Bob I'm 35 Years Old And I'm Mel Dia Mengikat Kepada Yang kedua Ini Ke Instance Yang kedua Bukan Instance Yang pertama Ya Karena Disini Yang kita Jalankan Adalah Instance Yang kedua Jadi Beda Instance Beda Instance Jadi Bagaikan Ini Function Person Ini Bagaikan Prototype Atau Atau Sketch 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 Dari Gambar Gambar Mobil Misalkan Gambar Mobil Lalu Disini Buat Mobil Pertama Disini Mobil Kedua Dengan Cat Merah Rodanya Berapa Inch Misalkan Nah Seperti Itu Lalu Mobil Kedua Warnanya Biru Rodanya Berapa Inch Itu Berbeda Jadi Kita Bisa Membuat Instance Banyak Instance Yang Berbeda Dari Sebuah Prototype Dari Sebuah Sketch Dan Masing Masing Function Tersebut Hanya Bekerja Pada Instance Sebut Ya Kecuali Statik Ya Kecuali Statik Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Disk Keyword Di dalam Event Context Ya Disini Apa Artinya Ya Di dalam Event Handlers Ya Disk Umumnya Refer ke Elemen Yang Mana Trigger Event Ya Contohnya Disini Document Get Element By ID Example Element Add Event Listener Klik Ya Lalu Function Function Menjalankan Console To Lock Disk Ini Artinya Rever ke Elemen Yang Mana Trigger Event Ya Dalam Hal Ini Itu Elemen Yang Namanya Example Element Ya Kayaknya Disini Get Element By ID Itu Example Element Ya Ini Elemen Bisa Apa Bisa Berupa Div Ya Bisa Berupa Button Seperti Itu Kita Tidak Tahu Disini Yang Pasti Klik Ini Klik Ini Ya Akan Menjalankan Function Ini Yang Mana Disnya Disnya Itu Menunjuk Ke Elemen Dengan ID Ini Ketika Event Click Itu Terjadi Oke Tapi Ini Hanya Terjadi Untuk Browser Bukan Untuk Notches Oke Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Diskeyword Di Dalam Explicit Context Ya Nah Ini Apa Arti Explicit Context Artinya Itu Kita Bisa Secara Explicit Set Nilai Dari Dis Menggunakan Call Apply Atau Bind Method Contohnya Disini Kita Ada Objek Namanya Person Ada Properties Berisi Value John Name John Lalu Ada Method Disini Introduce Function Yang dimasukkan Kedalam Variable Lalu Console.log Dia akan menjalankan Console.log Ketika dipanggil Hello My name Is This Dot Name Disini Tentu Pada awalnya Akan Reverse Ke sini John Jadi Harusnya Ketika dipanggil Hello My name Is John Nah Tapi Kita Sekarang Ada Buat Objek Kedua Con Student Dengan Name Allies Nah Kemudian Kita Jalankan Person Dot Introduce Dot Call Student Student Nah Disini Kita Memudahkan Function Call Student Disini Objek Yang namanya Student Output Itu Hello My name Is Alice Jadi Namanya Otomatis Berubah Menjadi Name The object Student Jadi Dengan Kata lain Disnya Disnya Bisa Secara Explicit Pindah Konteks Dengan Menggunakan Function Call Ini Tadinya Disini Konteks Di dalam Objek Person Ini Tapi Setelah Person Introduce Person Introduce Dot Call Dia Panggil Function Call Lalu Student Diarahkan Ke Objek Student Maka Otomatis Dis Yang tadinya Disini Di Diskop Person Object Pindah Menjadi Ke Skop Student Object Student Objek Jadi Akibatnya Dis Dot Namp Dia Akan Cari Disini Dia Akan Cari Diskop Baru Dia Yaitu Student Dis Dot Namp Nah Namp Namp Apa Isinya Yaitu Alice Jadi Hasilnya Itu Hello My name Is Alice Ya Itulah Dia Kenapa Dicetak Alice Bukan John Karena Sudah Dipindahkan Dis Ya Dis Punya Konteks Sudah Dipindahkan Skop Ke Student Oke Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Dengan Inheritance In Javascript Apa Itu Inheritance Inheritance Adalah Mekanisme Yang Mana Memungkinkan Sebuah Kelas Atau Fungsi Constructor Untuk Inherit Properties Untuk Menurunkan Properties Dan Method Dari Kelas Lainnya Atau Fungsi Constructor Ini Umumnya Bisa Dicapai Menggunakan Prototypes Ya Mungkin Prototype Belum Pernah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Tapi Kita Akan Segera Membahas Javascript Mengimplement Inheritance Dengan Menggunakan Object Masing Masing Object Punya Internal Link Ke Objek Lainnya Yang Disebut Prototype Jadi Sebenarnya Meskipun Kita Gunakan Class Sebenarnya Kita Meskipun Kita Gunakan Class Keyword Kalau Di Javascript Itu Class Keyword Itu Sebenarnya Cuma Synthetical Sugar Jadi Maksudnya Cuma Cuma Polesan Aja Sebenarnya Dalamnya Yang Bekerja Prototype Prototype Aslinya Prototype Semuanya Bekerja Prototype Lalu Dikatakan Disini Prototype Objek Tersebut Punya Prototypenya Sendiri Jadi Prototype Objek Itu Sendiri Juga Punya Prototype Sendiri Dan Berikutnya Dan Seterusnya Hingga Sebuah Objek Mencapai Null Sebagai Prototypenya Jadi Prototype 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 Terus Jadi Prototype Anaknya Bisa Akses Prototype Parent Bisa Akses Prototype Parent Parent Lagi Jadi Prototype Anak Bisa Akses Prototype Orang Tuanya Bisa Akses Prototype Kakek Kakek Buyut Dan Selanjutnya Seperti Itu Lalu Secara Definisi Disini Dan Seperti Itu Sampai Paling Atas Itu Null Sebenarnya Prototype Null Sampai Paling Atas Bentuk Null Yang Mana Kalau Di Java Objek Tapi Kalau Javascript Null Nah Disini By definition Secara Definisi Null Tidak Prototype Dan Bertindak Sebagai Link Akhir Dalam Rantai Prototype Ini Ini Mungkin Untuk Hal Ini Memungkinkan Untuk Memutasi Memutasi Setiap Anggota Dari Rantai Prototype Atau Bahkan Menggantikannya Dengan Prototype Pada Saat Berjalan Sehingga Konsepnya Seperti Konsep Static Dispatching Tidak Ada Dalam Javascript Tidak Ada Jadi Tidak Tidak Static Jadi Dispatching Tidak Static Itu Di Javascript Jadi Dynamic Karena Konsep Static Dispatching Tidak Ada Di Javascript Kenapa Karena Dia bisa Swap Bisa Ganti Prototype Pada Saat Runtime Hal Itu Tidak Bisa Dilakukan Dengan Programming Language Lain Lain Lalu Javascript Sedikit Membingungkan Untuk Developer Yang sudah Punya Pengalaman Dalam Class Based Linguesis Seperti Java C++ Seperti Saya juga Awalnya Sebagaimana Dia merupakan Dynamic Dan Tidak Punya Tipe Yang Static Jadi Javascript Itu Dynamic Dan Tidak Punya Tipe Yang Static Static Disini Bukannya Berarti Static Keyword Disini Static Tipe Sini Bukan Berarti Static Keyword Tapi Bagaimana Caranya Bekerja Dalam Prototype Chain Atau Kalau di Java Mungkin Bisa Dikatakan Object Chain Nah Ketika Kebingungan Ini Seringkali Dipertimbangkan Sebagai Satu Dari Kelemahan Javascript Tapi Prototypal Inheritance Model Itu Powerful Dibandingkan Klasik Model Seperti Yang Saya Sudah Bahas Sebelumnya Ada Kelebihan Dan Kekurangan Kelebihannya Lebih Lebih Flexible Sudah Pasti Dengan Prototypal Inheritance Model Itu Lebih Flexible Tentu Lebih Flexible Dan Lebih Powerful Tapi Kelemahannya Menjadi Sulit Untuk Untuk Mendesain Objek Akitekturnya Nah Lalu Disini Dikatakan Sebagai Contoh Cukup Trivial Untuk Membangun Model Klasik Di atas Prototypal Model Yang Dimana Dimana How Class Is Implemented Dimana Kelas Kelas Itu Sebenarnya Di Implementasikan Nah Ini 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 Inti Ceritanya Seperti Yang Saya Katakan Bahwa Cukup Cukup Sulit Cukup Sulit Cukup Kompleks Untuk Menggambarkan Object Object Relationship Dengan Menggunakan Model Kelas Seperti Di Java Atas Model Prototype Ini Ini Inti Ceritanya Jadi Agak Sulit Untuk Akitekt Meng Meng Akitekt Objek 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 Nya Gitu Nah Dikatakan Disini Dengan ES6 Ini Javascript Yang Cukup Baru Javascript Memperkenalkan Sintak Class Base Untuk Mendefinisikan Objek Dan Inheridence Objek Dan Keturunannya Membuat Menjadi Lebih Mudah Bagi Arkitekt Objek Arkitekt Oke Kita Lanjutkan Lagi Disini Dengan Objek Prototype Nah Disini Dikatakan Hampir Semua Objek Dalam Javascript Adalah Instance Dari Objek Adalah Instance Dari Objek Disini Objek Ini Umumnya Menurunkan Properties Termasuk Method Dari Objek Prototype Meskipun Properties Properties Ini Mungkin Shadow Shadow Artinya Di Overriden Objek Hanya Objek The only Objek Satu Satu Objek Artinya Satu Satu Objek Yang Tidak Menurunkan Dari Objek Prototype Adalah Null Prototype Null Prototype Tidak Menurunkan Dari Objek Prototype Atau Keturunan Dari Null Objek Null Prototype Yang Lainnya Atau Keturunan Dari Objek Null Prototype Yang Lainnya Jadi Tidak Kecuali Null Jadi Null Juga Bukan Merupakan Keturunan Dari Null Prototype Objek Yang Lainnya Tersendiri Nah Perubahan Ke Objek Prototype Objek Disini Dilihat Oleh Semua Objek Melalui Prototype Chaining Jadi Kalau ada Satu Saja Yang Diubah Dalam Objek Prototype Objeknya Itu Itu Akan Bisa Terdeteksi Semuanya Dari Anaknya Orang Tuanya Hingga Kakenya Kake Buyutnya Ini Artinya Unless Jika Tidak Properties Dan Method Subject To Those Changes Override Jika Tidak Properties Dan Method Tersebut Di Override Sepanjang Prototype Chain Nah Disini Hal ini Memberikan Memberikan Kelebihan Yang Sangat Baik Meskipun Mekanismenya Cukup Berbahaya Untuk Override Atau Extend Untuk Override Atau Untuk Mengextend Objek Behavior Nah Untuk Membuat Lebih Secure Terutama Dalam Hal Security Juga Disini Jadi Kompleks Untuk Membuat Menjadi Secure Object Prototype Adalah Satu-satunya Objek Dalam Core JavaScript Language Yang Mana Punya Immutable Prototype Yaitu Prototype Yang Tidak Dapat Diubah Prototype Dari Object Prototype Selalu Null Dan Tidak Bisa Diubah Jadi Object Prototype Prototype Itu Pasti Null Karena Prototype Dari Object Prototype Oke Terima kasih Semuanya Kita Ketemu Lagi Dalam Video Selanjutnya Tidak Dari